Intro Virus Corona atau COVID-19 masuk wilayah Banten berawal dari acara keagamaan di wilayah Bogor, Jawa Barat sekitar Maret 2020. Dari kejadian itulah, kasus positif COVID-19 menyebar ke berbagai wilayah di Banten. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Banten awalnya terkonsentrasi di tiga wilayah yakni Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan. Setelah dari wilayah timur, pejabaran COVID-19 menyerang wilayah barat dengan kasus pertamanya di Kota Serang. Ibu kota Provinsi Banten itu mencatatkan kasus pertamanya sekitar April 2020. Tak butuh waktu lama, penyebaran COVID-19 di Banten melawan bedah semua kabupaten kota. Dua daerah yang sebelumnya hijau tanpa kasus seperti Kabupaten Lebak dan Kota Cilebon tak luput dari serangan Corona. Kabupaten Lebak mengkonfirmasi kasus pertama positif Corona pada Mei 2020, telah sempat menjadi daerah satu-satunya di Banten yang nol kasus positif. Sedangkan Kota Cilebon sudah lebih dulu mengumumkan kasus pertamanya. Berbeda dengan daerah di wilayah barat lainnya, kasus COVID-19 di Kota Cilebon menjadi tak terbentuk dengan munculnya beberapa kelas terbaru. Pada puncaknya, zona merah di Banten terus bertambah. Bukan hanya Tanggerang Raya, namun dua daerah lainnya yakni Kota Cilebon dan Kabupaten Serang menjadi zona merah. Sedangkan sisanya masuk zona oren. Provinsi Banten bahkan masuk dalam tiga daerah tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut sejumlah ahli, Banten merupakan wilayah yang menjadi pusat wabah atau epicentrum karena bertetangga dengan DKI dan Jaban. Jika kita melihat tren mingguan kasus COVID-19 menurut onset di Provinsi Banten, di mana kurma mingguan kasus positif COVID-19 dikundas ini terjadi tersebut kemenan. Sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 60 tahun. Pada Agustus 2020, Banten berhasil keluar dari epicentrum penyebaran COVID-19 dari peringkat ketiga nasional pada Maret lalu menjadi peringkat ketiga belas nasional. Menurut Wakil Gubernur Banten Andika Hazruni, keluarnya Banten dari epicentrum COVID-19 berkat kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Wakil Pulaparkan, penurunan peringkat penyebaran COVID-19 tersebut ditunjukkan dengan telah berubahnya zona merah dan orang sebagai tanda wilayah dengan penyebaran COVID-19 tertinggi. Pada sejumlah kabupaten kota menjadi zona kuning atau sekat penyebaran yang relatif rendah. Di wilayah Tanggerang, Pemprov Banten sampai dengan hari ini telah memperpanjang PSBB. Begini, Pemprov Banten tengah berupaya untuk mengkaji menerapkan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menstimulasi perekonomian. Ini menjadi lingkaran Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini saya mengapresiasi kerja-kerja keras dari wali kota, bupati, mas Baka Bores, Badan Tim, Badan Rem. Dan segenap jajaran selam ini memang saya tahu persis tidak banget mereka telah melakukan sesuatu dengan semangat. Dan hasilnya bisa kita rasakan. Terima kasih.